Al-Qisah, ribuan tahun yang lalu, hiduplah sekelompok masyarakat penuh dengan kedamaian di suatu tempat bernama Sangiran yang terletak di Jawa Tengah. Tapi tiba-tiba keteneraman itu berubah menjadi kekacauan karena datangnya manusia raksasa. Penduduk Sangiran ketakutan dan berlari menuju ke sebuah desa di balik bukit untuk meminta bantuan kepada Satria yang gagah bernama Raden Bandung. Singkat cerita, Raden Bandung bersama pasukannya bertempur dengan para raksasa. Karena kesaktian Raden Bandung, pasukan raksasa kocar-kacir melarikan diri ke berbagai tempat. Akan tetapi para raksasa itu dapat dikejar dan sebagian besar mati terbunuh, termasuk raja raksasa yang bernama Tegopati yang tewas oleh senjata kuku Raden Bandung. Banyaknya raksasa yang terbunuh dalam peperangan itu membuat darahnya berceceran hingga mencapai suatu tempat yang sekarang ini bernama Desa Saren. Dalam bahasa Jawa, Saren berarti darah. Tulang-tulang sisa bangkai raksasa tersebar di berbagai tempat di Sangiran. Oleh penduduk, benda itu disebut dengan nama Balung Buto atau Tulang Raksasa. Cerita tentang manusia raksasa dengan tulang belulang itu dikisahkan secara turun-temurun. Balung Buto dianggap masyarakat sebagai benda keramat, penyembuh penyakit, dan bermakna magis. Namun sejak tahun 1930-an, kepercayaan masyarakat terhadap Balung Buto perlahan mulai berubah. Hal apa yang mengubahnya? Berasal dari mana tulang raksasa itu? Dan misteri apa yang tersembunyi di Sangiran yang kemudian hari ternyata mengungkap sejarah peradaban manusia? Ayo kita telusuri. Terima kasih telah menonton! Bahkan Tulang Raksasa Balung Buto seringkali muncul ketika warga menggali tanahnya. Kabar banyaknya temuan fosil di Sangiran akhirnya sampai kepada para ilmuwan Eropa. Pada tahun 1864, Smuling melaporkan penemuan fosil-fosil vertebrata di daerah Kalioso. 29 tahun kemudian, Eugene Dubois, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu keperubahan di Indonesia, pernah datang meliti di Sangiran. Pada waktu itu Dubois sedang berusaha mencari fosil makhluk peralihan antara kera dan manusia yang menurut perkiraannya hidup subur di daerah tropis. Namun Dubois kurang beruntung. Ia tidak mendapatkan apa yang dicarinya. Sangiran hingga dua dekade pertama abad 20 masih berkabut misteri. Apa yang terdapat di bawah lapisan tanahnya masih gelap. Titik terang tentang apa yang tersembunyi di lapisan tanah Sangiran bermula pada tahun 1932 ketika Louis van Hees melakukan pemetaan geologi kawasan ini. Berbekal hasil pemetaan itu, dua tahun kemudian, von Konigswald melakukan eksplorasi di sana. Konigswald adalah ahli paleontologi berkebangsaan Jerman. Eksplorasi Konigswald pada awalnya menemukan batuan Kalsedon dan batuan Jasper. Bagi Konigswald, temuannya itu bukan sekedar batu. Ia meyakini bebatuan tersebut adalah peralatan manusia kurba Jawa yang digunakan jutaan tahun yang lalu. Indikasi ini membuat von Konigswald semakin semangat melakukan penelitian di Sangiran. Harus diakui, penemuan kecil von Konigswald itu menentukan nasib Sangiran selanjutnya. Hasilnya tidak sia-sia. Tahun 1937, von Konigswald mendapat temuan berupa fosil tempurung kepala manusia purba. Von Konigswald menyebutnya Pithecanthropus II. Penemuan yang lebih menakjubkan terjadi pada tahun 1941. Konigswald berhasil mendapatkan fosil rahang yang sangat besar dan menyerupai raksasa. Maka von Konigswald menyebutnya Meganthropus Paleo Javanicus, manusia raksasa tertua dari Jawa. Hi Claymore, did you see that the wear pattern highly differs between Meganthropus and Homo erectus teeth? Meganthropus still remains as a big mystery. Not only the mandibals, but these cranial fosils tell us that robust and gracil hominis coexisted in Jawa. Sejak penelitian yang dilakukan oleh von Konigswald dan diikuti oleh beberapa peneliti asing, persepsi masyarakat yang tinggal di situs Sangiran mulai berubah. Pandangan tentang Balung Butoh yang awalnya dianggap keramat sebagai penyembuh penyakit dan bermakna magis, berubah menjadi benda bernilai historis bahkan bernilai ekonomis. Karena jika menemukan fosil dan diserahkan kepada lembaga peneliti, maka mereka mendapat imbalan. Saat ini, Sangiran merupakan situs manusia purba terbesar, terpenting, dan terlengkap di dunia. Pada situs Sangiran, telah ditemukan sebanyak sekitar 100 fosil manusia purba, atau lebih dari 50% dari total temuan fosil Homo erectus di dunia. Tanah di situs Sangiran menggambarkan proses evolusi lingkungan purba yang telah berjalan selama 2 juta tahun tanpa putus. Pada tahun 1977, di situs Sangiran didirikan sebuah museum dengan nama Museum Prasejarah Sangiran. UNESCO kemudian secara resmi mendetapkan situs Sangiran sebagai salah satu situs suarisan budaya dunia pada 1996. Dari legenda Balung Buto, Sangiran berubah menjadi pusat penelitian manusia purba dunia. Menjadi tugas kita semua untuk membangun kesadaran bahwa bumi Sangiran mengandung kekayaan yang terpendam dan merupakan aset dunia yang harus dijaga dan dilestarikan. Selamat malam.